yo kembali lagi di ikhterik channel jadi di kesempatan kali ini saya akan membawa saya akan membahas tentang mini guide, guide singkat tentang IV dan juga IV jadi sebenarnya apa sih IV itu dan apakah IV itu dan perannya pada pokemon seperti apa dan cara memaksimalkannya seperti apa nah yang kita bahas dulu adalah IV dimana IV merupakan singkatan dari individual value atau istilah gampangnya adalah merupakan bakat bawaan dari pokemon jadi IV ini sebenarnya adalah kayak apa ya cara bakat alami dari pokemon nah bakat alami nah setiap pokemon itu setiap statnya memiliki poin memiliki poin IV tersendiri jadi sebagai contoh pada saat pokemon ini disini kita lihat ada hp, attack, defense, speed, special defense dan juga special attack nah masing-masing dari stat ini memiliki poin IV sendiri-sendiri dan setiap stat itu memiliki poin IV maksimal 31 jadi hp itu ada 31 IV point, attack 31 IV point, defense 31 IV point, 7 speed itu 31 IV point dan seterusnya nah 31 point itu adalah nilai maksimalnya rentangnya adalah 0-31 nah 0-31 itu mempengaruhi dari stat pokemon itu sendiri kenapa? karena setiap satu poin dari IV point dari suatu pokemon itu mempengaruhi stat pada level, menambah 1 stat pada level 100 nya jadi semisal jadi semisal ini misalnya misalnya ini stat level 100 attack nya jadi 50 kalau IV nya 0 nah kalau misalnya attack IV attack nya penuh maka stat attack nya jadi 81 dan itu adalah jumlah yang cukup besar nah kenapa IV ini penting IV ini penting karena untuk memaksimalkan stats pokemon itu sendiri dengan tujuan apa? satu misal pokemon untuk meningkatkan daya tahan pokemon terhadap suatu serangan kedua meningkatkan damage output dari pokemon tersebut pada lawan dan ketiga mungkin mempengaruhi dari kecepatan pokemon itu sendiri nah untuk beberapa kasus sebagai contoh fungsinya dari IV adalah pada tim yang mengandalkan move trick room yaitu move yang memungkinkan pokemon lebih lambat untuk bergerak duluan nah umumnya para pengguna trick room ini tidak akan membuat IV point pada stat speed nya itu penuh jadi dia tidak akan mengisi IV nya pada stat speed nya itu 31 point mungkin tidak tetapi dia akan se-minim mungkin mendapatkan IV point pada stat speed jadi jadi 0 maksudnya kenapa hal itu memungkinkan pokemon tersebut untuk bergerak lebih cepat ketika mendapatkan trick room itu sendiri seperti itu itu permasalahannya adalah bagaimana cara mendapatkan pokemon dengan IV yang baik nah untuk cara mendapatkannya akan dibahas pada video selanjutnya karena membutuhkan suatu istilahnya penjelasan tersendiri karena menyangkut dengan breeding namun apabila kamu punya pokemon yang sudah kamu ingin latih itu ada caranya yaitu pada sword and shield ini memungkinkan ada yang namanya hyper training nah hyper training itu bisa kamu lakukan dengan syarat satu pokemonmu sudah level 100 lalu kedua kamu punya item yang bernama battle cap nah di sword shield ini kamu bisa langsung pergi ke battle tower ya battle tower dan itu ada tulisannya hyper training dan juga battle point shop nah disini kamu bisa langsung ke orang ini nah orang disini dan dia akan menawarkan hyper training nah disini dengan syarat pokemonnya level 100 jadi hanya yang pokemon level 100 yang bisa di hyper training ini lalu untuk item yang dibutuhkan kalian bisa mendapatkannya disini eh ya disini pada battle point ini yaitu ini battle cap nah atau kalian bisa ke digger duo yang ada di dekatnya apa tempat breeding istilahnya di buat area nah disini ini untuk mendapatkan apa yang namanya battle cap itu sendiri nah battle cap ini fungsinya adalah untuk meningkatkan eh memaksimalkan sorry memaksimalkan stat dari pokemon itu jadi IV nya jadi terhitung 31 seperti itu nah nah kalian bisa dapat bottle cap disini dengan tanya orang disini nanti kalian bisa dapat item yang cukup woki-wokian sih jadi kayak harus invest beberapa watts dulu untuk dapat battle cap seperti itu lalu selanjutnya yang akan kita bahas adalah EV atau effort values nah sebelum masuk ke apa itu effort values bisa dilihat disini ada contoh contoh konkret dari penggunaan effort values itu sendiri nah disini ada charizard normal dan charizard shiny nah yang kanan shiny yang kiri normal nah disini bisa dilihat statnya kita lihat mulai dari HP lalu ada defense lalu ada special defense nah itu poinnya dilihat disitu aja sih sebenarnya karena yang lain karena ada perbedaan hal lain yang akan dibahas pada video selanjutnya perbedaan nature lebih tepatnya nah itu akan dibahas di tempat lain nah EV ini apa sih sebenarnya jadi EV ini merupakan point reward atas kerja keras dari pokemonmu gampangnya kayak gitu karena effort values ini didapatkan dengan beberapa metode yang sebenarnya cukup banyak nah sebelum masuk ke bagaimana cara mendapatkan EV yang baik cara mendapatkan EV dari pokemon untuk pokemonmu kita akan bahas dulu secara nominal dari EV itu sendiri nah EV points itu setiap pokemon satu pokemon ini dia itu mendapatkan maksimal poin 510 EV points jadi dari total EV point yang bisa didapatkan dia bisa mendapatkan 510 EV point nah permasalahannya adalah setiap start jadi HP attack defense speed special defense dan special attack itu hanya bisa diinvestasikan maksimal 252 EV point jadi kalau misalnya kamu ingin maksimalkan suatu start maka hanya 2 start yang bisa kamu maksimalkan misal HP full jadi 252 lalu attack ada 252 jadi totalnya kan berapa berarti 504 kan 504 nah sisa kurang 6 poin nah 6 poinnya itu bisa kamu investkan ke start yang lain seperti itu nah lalu kenapa kok if effort values ini penting karena setiap 4 poin dari effort values akan menambahkan 1 start di level 100 nah maksudnya adalah ketika contoh Duraludon tadi nah pada level 100 dia dengan attack tadi berapa 50 dengan IV full berarti kan 31 nah kita investasikan misalnya 100 EV point nah berarti 100 dia bagi 4 menjadi 25 kan berarti nanti start yang akan keluar dari jurnaludon ketika level 100 adalah menjadi 1881 tambah 25 berarti 106 poin nah itu cukup signifikan ketika dibandingkan dengan start normalnya apabila av-nya jelek av-nya 0 atau ketika ev-nya tidak ev-nya tidak diinvestasikan seperti itu nah secara menurut pribadi ev- itu lebih apa istilahnya lebih fleksibel ketimbang ke ev- karena ev- kan rata-rata pokemon setiap pokemon dituntut untuk kalau bisa base semua dan mungkin kalau pokemon yang dipakai buat perlakuan khusus kak trikrum tadi maka speednya yang dibuat 0 nah kalau ev- ini bisa lebih istilahnya variatif lah ya walaupun kalau beberapa default settingnya sih biasanya 252 pada 2 start dan 41 dibuang di 1 start tertentu nah sebagai contoh ini bisa dilihat ini charizard sama-sama level 100 tapi kita lihat hp-nya aja deh hp-nya aja bedanya jauh kan sekitar ya 40-an lalu kita lihat juga defend-nya defend-nya bahkan bedanya 50-an seperti itu nah ketika kamu lihat summary-nya nah disini kamu bisa lihat bahwa charizard yang ini diinvestasikan full di special attack dan juga speed berarti artinya adalah charizard ini ingin speed-nya pengen kencang sekencang mungkin dengan tujuan supaya bisa meng-out speed istilahnya membuat dia menjadi lebih cepat ketimbang pokemon lawan dan memberikan damage sebesar mungkin dengan special attack-nya yang dimaksimalkan sedangkan pada charizard yang ini nah bisa dilihat disini start-nya hp-nya itu dia diinvest ke hitpoint juga sedangkan special attack-nya sedikit defense-nya banyak dan beberapa untuk speed nah disini menunjukkan bahwa charizard yang ini diharapkan bisa lebih tahan untuk beberapa serangan ketimbang charizard yang ini walaupun damage yang dihasilkan tidak sebanyak charizard yang ini seperti itu nah sebetulnya itu macam-macam terhadap pokemon-nya jadi apa orientasi yang pengen kamu lakukan pengen lebih tebal bisa tahan damage atau yang istilahnya glass cannon jadi sekali serang buang jadi sekali serang bisa matiin pokemon tapi kamu juga bisa mati dalam satu serang juga dan itu juga biasanya menyesuaikan stat dari tiap pokemon jadi misalkan pokemon-nya memang secara stat attack-nya tinggi atau special attack-nya tinggi biasanya investasi untuk offensive-nya sehingga pemberian EV-nya juga lebih intensif pada stat tersebut atau kalau pada pokemon yang misalnya lebih lebih tebal yang lebih butuh apa isinya menerima damage tapi memberikan damage contohnya kayak Clevary ini misalnya maka investasi yang diperlukan adalah untuk menambah di mungkin di HP atau mungkin di defense atau di special defense nah untuk speed ini bergantung pada player itu sendiri butuh pokemon-nya cepat atau enggak biasanya kalau investasi speed itu pada pokemon yang emang sudah cepat kalau sudah cepat kalau kemunya lambat biasanya di investasinya juga ngapain banyak-banyak kan pada akhirnya juga tutup kalah speed kan enggak gitu mikirnya nah untuk sesi selanjutnya adalah bagaimana cara mendapatkan EV itu sendiri nah kita mulai dari cara yang super konvensional saja misal nah disini caranya paling konvensional adalah dengan melawan pokemon liar contoh ini kita akan melawan zigzagoon nah nah zigzagoon ini eh apabila kalau enggak salah ingat ya EV yieldnya EV yield itu apa EV yield itu adalah kalau kamu melawan pokemon itu kamu dapat berapa EV di start apa dan jumlahnya berapa nah EV yield dari pokemon dari zigzagoon ini adalah eh speed pada start speed dengan tambahan 1 point jadi setiap kali saya mengalahkan zigzagoon ini maka pokemon saya akan mendapatkan 1 EV point pada start speed seperti itu nah dengan istilahnya rajin rajin melakukan training dengan pokemon liar ini sampai mungkin 252 kali kalau anggapannya mendapatkan 1 EV point per battle maka 1 stat bisa mendapatkan penuh sampai 252 nah permasalahnya kita bisa mempercepat hal ini caranya adalah dengan satu bisa dilihat disini ada yang namanya pokeras nah disini bisa dilihat pada sudut kanan atas dari start pokemon itu yang dibawahnya level itu ada kayak smiley warnanya pink nah itu namanya adalah pokeras atau pokemon virus nah pokemon virus ini fungsinya adalah double bikin double EV point yang didapatkan jadi semisal kamu pokemonmu punya pokeras dan kamu melawan pokemon misalnya zigzagoon lagi nih nah ini zigzagoon lagi kan tadi kalau zigzagoon EV hitnya 1 speed kan nah kalau kamu punya pokeras berarti kamu mendapatkan 2 speed kayak gitu jadi bisa menghemat waktu jadi awalnya kamu harus melawan 2 pokemon 200 berarti 25 25 252 pokemon jadi cuma 120 sekian pokemon kayak gitu nah ada cara untuk mempercepat lagi yaitu dengan cara menggunakan power item nah power item ini buildingnya pakai battle point jadi harus grinding dulu di battle tower atau kalau misalnya ikut kayak challenge yang ada di event kayak battle spot gitu apa sih sekarang fast battle ya itu nah itu bisa dapat battle point kayak gitu nah kamu bisa beli di di hammerlock sini yang sentral terus disini kan ada orang yang jual sesuatu pakai gp kan disini ada power item bisa disini dibaca keterangannya sendiri jadi mulai power browser sampai power wake nah masing-masing ini memiliki fungsi masing-masing spesifik terhadap start masing-masing misalnya power browser ini untuk attack-nya kan nah power belt misalnya defense dan seterusnya nah setiap power item ini menambahkan bonus 8 ev point ke pokemonmu jadi misalnya eh saya punya ini satu shred saya equipkan eh saya equip ke pokemon saya ke pokemon ku terus melawan pokemon liar nah pokemon liar nya nanti mendapatkan evy yield pokemon itu plus 8 evy point dari start yang yang sesuai dengan power item itu sendiri jadi misal eh untuk contoh untuk menge-efektifkannya adalah pokemonmu yang punya pokemon ras terus kamu melawan pokemon dengan evy yield yang sesuai sama keinginanmu lalu ditambah dengan power item jadi misal ya eh kita lihat lagi sampai contohnya misal ini disini misal ini ngelawan Boba Fett kan Boba Fett kan Boba Fett ini nambah kalau gak salah 2 HP kalau gak salah nah Boba Fett kan nambah 2 HP secara normal lalu kamu tambah pakai power item jadi totalnya ada 8 HP berarti totalnya 8 tambah 2 berarti 10 ketika kamu punya pokoknya ras berarti evy point yang kamu dapatkan dalam sekali battle adalah 20 itu red sudah sangat menhemat banyak waktu sekali sehingga ya bisa sangat mempercepat mendapatkan evy point itu sendiri karena gitu nah ada metode tinggal 2 metode 2 metode lagi sih 2 metode lagi untuk mendapatkan evy point dengan cara lebih cepat nah cara yang pertama adalah bukan lebih cepat jadi lebih mudah sebenarnya kalau menurut saya versi saya sih jadi yang pertama adalah kalau kamu punya uang banyak kamu bisa langsung pergi ke sini ke winden 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 gak terserah tapi yang 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 sentral yang di perkotaannya nah disini waktu di pokemon sepertinya kamu bisa menemukan item yang namanya vitamin walaupun technically itu gak vitamin sih tapi ya nah itu sebentar loh oke oke nah disini nah di bukan bukan di orang yang kanan nah disini nah disini ada vitamin mulai HP up sampai karbos nah setiap vitamin ini spesifik starter tone nah setiap vitamin ini memberikan investasi 10 ev point ke pokemon jadi untuk mendapatkan start penuh pada status start kamu butuh 26 26 26 istilah ya 26 vitamin per per start kayak gitu jadi kamu bisa beli langsung 26 beli langsung 26 kamu kasihkan kamu semua langsung startnya langsung penuh kayak gitu bisa mempersingkat waktu tapi kalau kamu kaya tapi disini gak terlalu sulit cari uang nah cara kedua adalah dengan poke job nah disini nah poke job ini eh disini ada seminar macam-macam sesuai dengan start yang diinginkan nah setiap start ini pokoknya kamu kerjaannya menggunakan poke job itu bisa melatih banyak waktu yang langsung maksimal 10 per start nah kalau pribadi sih saya lebih suka langsung harian jadi kalau saya lupa secara detail berapa pokoknya ini itu lipatan 4 mulai dari ini kan ada ada misalnya ini attack ya terus saya pengen masih ke wanita terseret nah disini itu ada kayak pilih pilihannya nah ini ada whole day half day very long long short very short just a little nah ini tuh jumlah ini evnya spesifik ini kalau nggak salah 96 yang ini 48 yang ini 32 yang ini 24 ini 12 ini 8 ini 4 kayak gitu kalau nggak salah tapi coba di cek lagi di website kayak di serabi atau di bulba pedia karena itu sangat bergantung dengan ingatan saya soalnya tapi saya biasanya pakenya yang holiday sih jadi kayak tinggal terus besoknya ambil terus biasanya kalau simple-simple pakenya vitamin kayak gitu nah untuk hasilnya juga bisa dilihat disini kan ada cari zat ada cari zat lagi gak ya buat bandingan level 100 wadah nah disini hasil EV trainingnya beda banget kan ini 360 investasinya beda banget 3 zari zat levelnya sama 100 tapi hasilnya beda semua itulah istilahnya kayak efek dari EV training itu sendiri seperti itu mungkin itu dulu untuk yang masalah IV dan EV nanti sampai video selanjutnya mungkin akan dibahas untuk yang lain jadi sekian dan bye-bye